Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang perkembangan proyek P-Network disini langsung dikutip oleh Core Team yang mana disini di dalam twitter yang sudah diikuti lebih dari 1,5 juta pengikut disini Core Team memberikan informasi yang sangat mantap sekali silahkan disimak ya kami berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang oke rekan-rekan disini informasinya sangat mantap sekali dan sangat tegas sekali yang disampaikan oleh Core Team atau Dr. Nicholas Kokalis ya yang disini untuk Core Team berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini ya dan membangun nilai untuk semua orang artinya disini Core Team terus mengembangkan proyek-proyeknya melalui kekuatan blockchain atau kekuatan web3 ya rekan-rekan jadi disini memanfaatkan kekuatan blockchain agar P-Network bisa diakses oleh semua orang ya di seluruh dunia atau mungkin agar P-Network bisa dikenal oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia nah kemudian disini Core Team juga menampilkan sesi wawancara eksklusif dengan ini ya beberapa waktu yang lalu Core Team yaitu Dr. Nicholas Kokalis dan juga Ceng Ryovan sempat diwawancara ya rekan-rekan nah kemudian disitu saya juga pernah membahasnya ya tentang Core Team yang diwawancara jadi beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membahas tentang wawancara yang dilakukan oleh Tiller Gallagher nah kepada Core Team ya tentang 5 hal ya rekan-rekan tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency ini pertanyaan yang tidak main-main ya pertanyaan ini kalau kita bahas memang sangat berat sekali dan ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang cerdas yang memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk menjawab hal ini ya karena ini berkaitan langsung dengan progres atau proyek kripto yang sudah berjalan ya atau progres daripada kripto tradisional semacam Bitcoin, Ethereum dan lain-lain ya yang mana disini secara langsung melalui wawancara Tiller Gallagher ini ya ini menanyakan secara langsung kepada pihak Core Team tentang 5 hal ya ini untuk mereformasi industri kripto currency ini kalau kita berpikir secara logis atau berpikir secara kritis ya nah ini Core Team atau Dr. Nikolas Kokalis dan Ceng Diovan di mata pewawancara ini adalah sosok atau orang yang memiliki kapasitas atau kapabilitas untuk menjawab masalah tersebut ya rekan-rekan tentunya melalui progres atau proyek daripada kripto yang mereka ciptakan yaitu P-Network ya nah saya rasa ini sangat mantap sekali yang mana disini P-Network diharapkan bisa mereformasi industri kripto currency yang ada ya dan tentunya juga bisa menjadikan P-Network sebagai coin atau kripto currency yang ramah lingkungan yang bisa diakses oleh sebanyak-banyak orang di seluruh dunia dan juga tentunya harus memiliki nilai atau harga yang saya rasa juga harus tinggi ya rekan-rekan nah melalui kripto currency yang sangat simple dan sangat ramah lingkungan tentunya bisa diminik dengan menggunakan smartphone saja ini berbeda dengan cara mining cryptocurrency tradisional ya yang mana untuk cryptocurrency tradisional cara miningnya memang sangat rumit dan boros listrik ya kurang lebih seperti itu ini sangat berbeda sekali dengan P-Network oke rekan-rekan mungkin disini akan saya sedikit jelaskan tentang 5 hal yang bisa merevolusi cryptocurrency ya menurut pandangan daripada core team yang pertama untuk kita bisa merevolusi kripto currency tradisional menuju ke arah yang lebih baik tentunya yang pertama disini harus disebarkan oleh sebanyak-banyaknya orang ya jadi memang harus sebanyak-banyaknya orang yang bisa menikmati daripada proyek kripto currency itu ya jadi tidak bisa dikuasai oleh segelintir orang saja itu adalah poin yang pertama kemudian disini ada poin yang kedua ya menurut pihak core team untuk bisa merevolusi cryptocurrency yang kedua disini ya kita harus merubah cara daripada pandangan kita tentang cryptocurrency yang mana untuk kripto tradisional memiliki harga yang volatilitas tinggi ya atau memiliki harga yang sangat produktif ya tentunya itu tidak bisa digunakan sebagai alat tukar maka dari itu memang harus digitakan ekosistem berbasis utilitas ya agar kripto currency itu bisa menjadi alat tukar ya rekan-rekan mungkin kurang lebih seperti itu ya menurut pandangan core team kemudian poin yang nomor tiga untuk kita bisa merevolusi industri kripto currency yang paling penting adalah mekanisme penambangan ya nah yang mana disini untuk cara mining kripto currency tradisional menggunakan komputasi seperti proof of work ya yang mana untuk cara miningnya sangat tidak ramah lingkungan dan juga boros energi listrik ya nah maka dari itu kita harus merubah cara mining yang berat atau cara mining yang tidak ramah lingkungan menjadi cara mining yang ramah lingkungan dan mudah dilakukan ya yaitu kita bisa mining dengan menggunakan smartphone saja ini menurut pandangan dari pihak core team ya yang mana disini core team juga sudah membuat projek pinetwork yang bisa dimining dengan menggunakan handphone rekan-rekan oke rekan-rekan dan disini poin yang nomor 4 yang bisa saya ambil ya menurut pihak core team tentang cara merevolusi kripto currency tradisional ya jadi disini untuk peran daripada pemerintah juga sangat diperlukan dalam hal regulasi tentunya rekan-rekan karena disini untuk cryptocurrency tradisional nah disini ya untuk cryptocurrency tradisional jadi untuk cryptocurrency tradisional ini memang sedikit mengalami benturan dengan berbagai regulasi-regulasi yang ada di dunia ya rekan-rekan maka dari itu kita harus memiliki kejelasan yang jelas ya tentang bagaimana peraturan itu dibuat tentang cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan lain-lain ya agar industri cryptocurrency bisa berkembang dengan cepat atau bisa berkembang dengan lebih baik rekan-rekan kurang lebih seperti itu ya kemudian disini poin yang terakhir atau poin yang nomor 5 agar industri cryptocurrency dapat mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia nah itu harus jauh lebih mudah diakses ya menurut penuturan daripada dokter Nikolas Vokalis dan ini termasuk hambatan yang masuk yang lebih rendah ya oke rekan-rekan ini juga termasuk hambatan yang lebih rendah yaitu ada pendidikan yang lebih luas tentang industri dan juga teknologi ya dan desain yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna artinya disini kita harus adakan edukasi-edukasi seputar cryptocurrency ya kurang lebih seperti itu agar cryptocurrency bisa menjangkau orang sebanyak-banyaknya di dunia kurang lebih seperti itu rekan-rekan menurut pandangan daripada pihak Kortim ya nah itu adalah lima langkah bagaimana bisa merevolusi industri cryptocurrency di masa yang akan datang menurut pihak Kortim ya dalam sesi wawancaranya rekan-rekan ini sangat jos gandos sekali ya nah mungkin kita juga bisa mengambil pelajaran dari sini rekan-rekan oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu ya konten dari saya semoga Bnetwork bisa segera open-minded dan membuktikan projeknya itu berhasil ya kita nantikan saja kabar-kabar atau informasi-informasi berikutnya tentang perkembangan-perkembangan Bnetwork ya nah jika rekan-rekan suka silahkan klik like dan jangan lupa silahkan garap projek crypto yang lainnya selain projek Bnetwork dengan cara silahkan cek yang ada dalam kolom deskripsi ya kemudian jangan lupa di klik subscribe-nya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati